Permen Lollipop Sejarah Permen Lollipop Ada beberapa versi dan sejarah ditemukannya permen ini. Ada yang mengatakan kalau permen ini ditemukan pada saat Perang Saudara di Amerika, yaitu sekitar tahun 1862 hingga 1865. Ada juga yang mengatakan bahwa permen ini sudah ada sejak tahun 1800-an. Nama Lollipop ditemukan pertama kali oleh Gerd Smith. Ia merupakan seorang pemilik perusahaan permen bernama The Bradley Smith Company. Smith menamai permen bertangkai ini berdasarkan pacuan kuda kesukaannya, yaitu Lollipop. Ia mendaftarkan merek Lollipop pada tahun 1931, dan sejak saat itu nama ini melekat di hati masyarakat. Smith memilih ide untuk membuat permen bertangkai ini agar mudah dimakan oleh para pelanggannya. Pada awal pembuatannya, permen Lollipop ini lunak dan enggak keras seperti saat ini. Mesin pembuat permen ini diberi nama The Burn Sugar Machine oleh kota San Francisco pada tahun 1916, yang merupakan penghargaan yang diberikan pada kota tersebut atas kejeniusan pembuat mesin bertangkai tersebut. Mesin ini secara otomatis dapat menyelipkan tongkat pada Lollipop yang sedang dibuat. Selain mesin yang ditemukan oleh Samuel Born, ada juga mesin pembuat permen bertangkai yang lebih canggih. Mesin ini dimiliki oleh sebuah perusahaan bernama The Resin Conventionary Machenery Co. dari Resin Dewi Skostin. Canggihnya mesin ini dapat membuat 40 buah Lollipop sekaligus dalam 1 menit. Saat ini, Totsirol merupakan produsen atau pembuat permen Lollipop terbesar di dunia. Perusahaan ini menghasilkan 16 juta Lollipop per hari. Sementara itu, Lollipop terbesar pernah dibuat oleh Seas Candice pada 2012. Bobotnya mencapai 3.175 kg dengan panjang 1,2 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 1,5 meter. Nah, itu dia sejarah dari permen Lollipop yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. Sekarang kita lihat jenis-jenis permen yang populer dari seluruh dunia yuk! Joe Breaker atau yang berarti pengacu rahang merupakan permen asal Inggris. Dinamakan tersebut karena permen ini cukup besar untuk ukuran permen dan sangat keras. Satu butir permen ini memiliki beberapa warna dan lapisan berbeda di dalamnya. Permen merupakan cemilan manis yang umumnya terbuat dari bahan dasar gula. Meskipun permen sering disebut sebagai penyebab gigi berlubang. Tetapi rasa, bentuk, dan warna permen yang menarik sulit untuk kita hindari termasuk anak-anak yang sangat menyukai makanan manis ini. Berdasarkan sejarahnya, awalnya permen terbuat dari madu, rempah-rempah, dan biji-bijian agar memiliki rasa gurih. Bahkan resep tersebut telah tertulis di makam Firaun Tutankhamun. Semakin berkembangnya zaman, bahan dasar permen berubah menjadi gula dan jenisnya pun semakin beragam. Nah, kali ini kita akan melihat macam-macam permen dari seluruh dunia. Penasaran? Yuk kita lihat! Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Chewing Gum Chewing Gum atau yang dikenal sebagai permen karet memiliki ciri khas karena dapat mengembang layaknya gelembung, bertekstur lengket, dan memiliki beragam rasa. Permen karet berbeda dengan permen lainnya karena dapat menggelembung. Hal ini karena adonan yang diolah lebih kental daripada permen kunyah lainnya. Lollipop Asal-usul pembuatan permen ini berasal dari cara manusia purba dalam mengonsumsi madu dengan menggunakan tongkat. Pada masa kebudayaan Arab, Tiongkok, dan Mesir kuno ditemukanlah lollipop modern yang merupakan campuran dari madu dengan buah-buahan atau kacang-kacangan yang kemudian ditusuk dengan tangkai. Marshmallow Manisan kenyal yang satu ini memiliki tekstur yang lembut seperti busa. Selain itu, memiliki banyak bentuk, aroma, dan warna. Ciri khas marshmallow ini yakni mudah meleleh ketika dalam mulut atau ketika dipanggang. Marshmallow memiliki tekstur yang lembut dan mudah meleleh karena bahan pembuatannya yang terdiri dari gula, sirup jagung, putih telur, gom Arab, bahan perasa, dan gelatin yang dikocok hingga mengembang. Nougat Permen ini memiliki bahan utama dari gula atau madu, kacang panggang, dan buah kering. Tekstur nougat dapat menjadi lunak atau keras tergantung dengan bahan yang kita gunakan. Nougat juga memiliki dua macam yakni nougat putih dan coklat. Nougat putih terbuat dari putih telur yang dikocok hingga halus, sedangkan nougat coklat terbuat dari karamel. Gummy bear Permen jelly ini merupakan permen yang terbuat dari sari buah yang kemudian ditambahkan bahan pembentuk jel, sehingga memiliki tampilan yang jernih, transparan, dan memiliki tekstur yang kenyal. Botan rice candy Permen ini merupakan permen tradisional Jepang yang kemudian mendunia. Tekstur yang dimiliki permen ini yakni lembut dan kenyal, namun akan meleleh ketika di mulut. Varian rasanya pun sangat segar dengan varian jeruk dan lemon. Licorice candy Sesuai dengan namanya, permen ini terbuat dari ekstrak licorice atau akar manis. Permen ini telah diproduksi seluruh dunia dengan jenis yang beragam. Di Inggris terdapat jenis licorice all sorts, sedangkan di Belanda terdapat jenis salmiyaki. Turkish delight Permen ini memiliki nama asli lokum atau ciprus delight, merupakan campuran dari tepung atau gula bubuk dengan air mawar atau lemon, serta ditambahkan pula dengan potongan kecil walnut, almond, atau kenari. Permen ini sangat digemari banyak orang karena memiliki tekstur kenyal seperti jelly. Brigadeiro Jenis permen ini terbuat dari susu dan bubuk kokoa. Nama Brigadeiro sendiri diambil dari nama seorang jeneral Angkatan Udara Brazil pada tahun 1940, yaitu Brigadir Eduardo Gomez, atas dasarnya yang berhasil melawan kawanan pemberontak. Permen menjadi tradisi di Brazil untuk selalu disediakan ketika melakukan perayaan ulang tahun. Jawbreaker Jawbreaker atau yang berarti pengacu rahang, merupakan permen asal Inggris. Dinamakan tersebut karena permen ini cukup besar untuk ukuran permen dan sangat keras. Satu butir permen ini memiliki beberapa warna dan lapisan berbeda di dalamnya. Howflex Seperti dengan namanya, howflex memiliki rasa buah howberry dengan bentuk bulat pipih. Rasanya sedikit asam dengan manis seperti tebu. Nah itulah beberapa macam jenis permen di seluruh dunia berdasarkan beberapa sumber. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! 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 sub indo by broth3rmax